Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita mulai ke sebelah ketiga ya Yaitu bermain di lingkungan sekolah Walaupun kalian saat ini masih belum bisa bermain di lingkungan sekolah Tapi semoga virusnya cepat pulang dan kalian cepat bisa bermain lagi di lingkungan sekolah Nah, pada tema ketiga ini kalian harus bisa belajar membuat pertanyaan Pertanyaan itu biasanya diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana Jadi kalian mencoba membuat pertanyaan dari kata itu Misalnya kalian mulai belajar pembagian Kalau kemarin di tema 1 dan 2 kalian belajar pertanyaan Sekarang kalian belajar pembagian Pembagian adalah pengurangan yang berulang Atau pengurangan yang diulang Nah, kita baca dulu ya salaman 115 Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya Masih Kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir Jadi kelerengnya ada 6 Lalu, oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang Jadi ini kelerengnya 6 Yang bermainnya 3 orang Lalu, bagaimana ya caranya membagikan 6 kelereng kepada 3 orang Agar setiap orang mendapatkan kelereng yang sama banyak Berarti yang 6 kelereng ini harus dibagikan kepada 3 orang Dan mendapatkan sama banyak Caranya, setiap anak diberi satu Kemudian sisanya dibagikan lagi Setiap orang hingga habis Pengurangannya berulang Contohnya 6, 6 kelereng dibagi kepada 3 orang Jadi setiap orangnya dapat berapa ya? Nah, caranya 6 dikurangi 3 Kenapa dikurangi 3? Karena 6 dibagi 3 6 kurangi 3 sama dengan 3 Harus sampai 6 Atau harus sampai habis 3 ini masih ada sisa Berarti harus dikurangi 3 lagi Ini baru 3 Dikurangi 3 0 Sudah habis Nah 6 dibagi 3 adalah Dihitung Angka 3 nya ada berapa? 1 2 Berarti 6 dibagi 3 adalah 2 Jadi bukan 0 Tapi 3 nya ada berapa? 6 dibagi 3 adalah 6 Dikurangi 3 Karena masih ada sisa 3 Dikurangi lagi 3 Sampai dengan 0 6 dibagi 3 adalah 3 Ada 2 Berarti 2 Ya, gitu Sekarang bunda coba jelasin lagi ya Misalkan 10 dibagi 5 10 dibagi 5 Berarti 10 nya dikurangi 5 10 dikurangi 5 Berapa? 5 Eh, sudah habis belum? Belum, kan masih ada 5 Nah, harus sampai 0 5 ini dikurangi 5 lagi Sampai dengan 0 Nah, karena 5 nya ada 2 Berarti 10 dibagi 5 adalah 2 Begitu ya anak-anak Nah, jadi ini tentang pembagian Selanjutnya anak-anak Diisi halaman 119 Mencoba diisi ya Tentang pembagian Nomor 1 sampai nomor 5 Selamat pekerjaan anak-anak Sampai jumpa di video selanjutnya